Polda Lampung Polda Lampung mengirimkan 11 personilnya untuk membackup pengejaran terhadap DPO Polres Lampung Tengah, Abdul Lahab yang sempat melarikan diri setelah terjadi baku tembak dengan anggota resmo Polres tempat pada minggu 4 Agustus 2019 kemarin. Hal tersebut disampaikan oleh AKBP Muhammad Bardilamadhani, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung saat menyambangi Mapolres tempat pada Senin 5 Agustus 2019. Didampingi ke Polres Lampung Tengah AKBP Ima Derasma dan Kasat Res AKP Yudha Wiradegara Barli mengatakan pihaknya hanya melakukan pembackupan untuk mengejar pelaku. Ia mengatakan pelaku harus segera ditangkap karena sudah pernah menjadi residivis dan menjadi DPO kasus curas dari 2013 lalu. Sampai saat ini, tim gabungan Polres dan resmo Polda Lampung masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kalau perkembangan silahkan saja yang namanya ini bisa terhadap pelaku kita hanya disini membeka membeka pelaku masyarakat secara teknis secara operasional tetap mereka yang menggunakan anggota pelaku masyarakat yang pilih ke sini untuk melakukan pengejaran perangkapannya. yang penting kami dari Polre membeka pelaku kegiatan sebagai peminang fungsi kita dari Polre mempunyai kewajiban. Nah, kita kirim anggota dari resmo Polda di sini untuk membantu beliau dalam menjalankan penangkapan dan kalian berkata-kata sudah tahu dari tahun 2016 yang bersangkutan memang sudah resmi sama, kasusnya sama sama, curas menggunakan sentri tahun 2013 seperti itu juga curas dengan sentri juga dan di PO di tahun 2013 ada dua yang punya kita tidak bisa harus kejar, bangkap, bungkap ya mudah-mudahan dalam waktu cepat jajaran terlaku juga dari Polre-Polres sudah kami keperintasan untuk mencari orang hasil dan istri kemak mungkin, kita tidak tahu ya dan juga tapi dalam waktu kemungkinan kendaraan ini dia pakai juga dan itu sudah kita kembangkan pokoknya minimal untuk di Lampung Tengah ini bisa kita tekan sehingga masyarakat dapat makanan kegiatannya dan kegiatan besinya dengan berwasa Reporter Riz IDTV melaporkan dari Lampung Tengah terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!